oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam welcome back to my youtube channel terima kasih sudah nonton video sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe like dan komennya di bawah nah ini di depan saya sudah ada dua buah power dan saya enggak sendiri di sini ada mas boy Mas Zandib di dalam kali ini kita akan compare dua buah power crown makrotek kita compare dari tampilannya terus isinya dan sebagainya yang atas tulisannya crown 5000 VZ yang bawah tulisannya corok Mas yang bawah saya tulisannya makrotek 7000 yang atas 5000 VZ nah kira-kira apa bedanya saya juga nggak tahu kali ini agak malah eh malah langsung saja ya kita buka kita lihat isinya apa seperti apa isek tapi kita ngobrol depannya dulu pake lampu ya kita lihat depannya ya kalau secara kasat mata sama Hai sama desainnya sama cuma ini beda warna warna ini mungkin ini menguning ya ini kan Mika kan kita menguning terus lampunya sama ada tiga load atau limit signal odep saklar sama ya dari depan sama tapi kita lihat dari belakang dulu bisa dilihat sendiri yang bawah seperti power padaku ya bisa dilihat sendiri yang bawah seperti power padang yang dikatakan ada umumnya ini ada linknya link output saklar ada tidak ada LPF atau HPF atau pas ada ini terus yang ini saklar ada Sensitivity ground ground sensitivity input mode ini kok ada saklar 4 ohm 8 ohm ya ini tahu tapi ya yang atas juga seperti power pada umumnya ada saklar input kompresor loudspeaker offset integration terus yang sebelah sini sensitivity loudspeaker Oh sama ini kanan-kiri yo sendiri-sendiri cuman inputnya di sini ini untuk speaker terus ini modul yang input pada kanan sama toa atau TRS ya ini yang bawah kan udah dibuka yang atas ini mari kita buka sajalah biar tahu bedanya lampunya Mas secara mempun 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 Hai tidak ini juga ini juga ini juga ini juga ini juga tinggi wang itu rupa apa mas? tinggi wang itu apa tadi? apa ini? protek api itu apa? terusaknya bagus ada ada nah ini dia isinya ini yang 5.000 VZ yang ini terus yang ini yang 7.000 bisa di kelas H iya oh ini kelas H ini GB GB VZ VZ itu teknologi dari crown sendiri ya bisa dibedakan ya teman-teman yang kiri ini seperti ini yang kanan seperti ini ini bisa dinilai sendiri ini yang Mexico apa Mexico MC15025G finalnya pakai jengkolan yang kanan kelas H yang ini kelas GB ini ini eh awalnya rusak ya dua-duanya ini rusak terus tapi ini kondisinya sudah jadi sama sudah di modif balap ya ini GB ini ini komponen josh tipe ada dua terapu di bawah ada dua itu petang sorry ini di bawah ini terapu terus di bawah ini terapu ada dua ya BST bisa dibedakan sendiri silahkan dinilai sendiri semua orang bebas berpendapat silahkan dinilai di kolom komentar oke adiknya 5002 VZ ya ini malatu 1200 isinya ini elko nya di bawah ini elko ini gak kelihatan berapa tapi ini tumpuk dua yang satu di bawah ya silahkan berkomentar ya teman-teman sekalian ya ini lagi ada diapan elektronik ya dua-duanya service sama mau dibalap yang tapi udah selesai yang ini protect AB protect channel A sama B tapi udah selesai oke sekian dulu video ini video compare ini iya secara karok tampak luarnya sama yang belakang beda kesimpulannya itu untuk karok dari depan dan sama desainnya sama yang belakang beda terus panjangnya agak beda dikit yang ini lebih panjang dikit eh ini podo sama tapi sama guys maaf sama yang belakang tapi panel belakang beda terus dalamnya ya seperti ini bisa dilihat bisa dinilai sendiri oke karena ini powernya mau diambil yang yang ambil itu udah mau dateng udah deket ya jadi ini mau oh iya tutup dulu ya sekian dulu video kali ini iya semoga bermanfaat ya jadi anda jangan tertipu kalau meskipun depannya kron tapi mungkin bisa saja dalamnya beda ya teman-teman jangan tertipu casing yang penting sama-sama kron oke sekian dulu video kali ini silahkan dinilai semoga bermanfaat ada kurangnya mohon maaf video ini bersifat menghibur ada baiknya silahkan diambil ada buruknya ya mohon dimaafkan oke sekian dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh